Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan berita terkini Saya Anindita Refara dan rekan saya Luna Jenga Kami melaporkan bahwa terjadi eskalasi kerusuhan di Manokari, Papua Barat Hingga Senin 8 Agustus 2019 Terjadi siang hari Suasana di pusat ekonomi, jasa dan perkantoran di Kota Dagang Setelah sorong, dilaporkan kian mencekam Maki yang juga wakil ketua kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau KMAS Menggabarkan jika para pendagang yang sebagian besar pendatang sudah pasrah Kita tidak bisa apa-apa lagi Pasrah saja Masa betul-betul marah dengan kejadian ini Di Surabaya, di komentar-komentar nasional Dia menjelaskan Sekitar 3.000 warga KE KKSS di Pasar Yudhoyerno Di Jalan, di Sosial Sudarso, di sekitar Gedung DPD Papua Barat Sudah meninggalkan rumah mereka Kantor gubernur lama juga sudah dibakar tadi ujarnya Kondisi mencekam di Manokari Jelas dia Sudah berlangsung sejak pukul 9 waktu Indonesia Tengah Masa yang banyakan warga lokal sudah turun ke jalan Ke jalan sejak pukul 08.00 waktu Indonesia Sekian dari berita terkini tentang terjadi kerusuhan di Papua Barat Terima kasih Selamat menikmati